. Lionel cetak gol super keren, Thomas Mueller beri respons tak terduga. Terbaru, Messi berhasil membawa timnya, Inter Miami menjuarai League Cup 2023 usai mengalahkan Nashville pada partai final yang berlangsung di Geody's Park, Nashville, Tennessee, Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Pertandingan Inter Miami menjadi sorotan yang menyita perhatian dunia, Inter Miami berprogres dengan sangat-sangat dominan sekali di atas lapangan, di mana progres itu bukan hanya dimulai dari latihan umum bahkan sampai perkembangan dari para pemain domestik sekali. Miami punya rekor pertama kali dalam sejarah tak pernah terkalahkan 7 pertandingan, dan selalu mencetak gol, dan yang mendominasi gol itu Lionel Messi. Messi posisinya bukanlah sebagai striker murni tapi sebagai playmaker, namun apa yang terjadi sang mega bintang asal Argentina itu memberikan impact yang fantastik. Tapi disinilah titik Leo, kehebatan Leo dan kepemimpinannya dalam membawa para pemain kerana yang lebih baik, selalu sukses menjadi aktor utama dalam kemenangan Miami hingga di final, dirinya selalu menjadi mesin gol saat pertandingan Liga Cup, dan akhirnya dinobatkan sebagai top skor. Namun kini semua pemain Inter Miami berhasil memberikan kontribusi secara merata untuk merasakan bagaimana indahnya mencetak gol. Ya, para pemain Inter Miami berpeluang mendapatkan hal serupa tentunya sehingga kasusnya ini keseluruhan Messi membuat pemain berkembang secara umum. Walaupun Messi yang paling menonjol, dirinya enggan rakus untuk mengambil piala di acara penyerahan piala kemarin, dirinya ingin merasakan perjuangan timlah yang membawa juara untuk Inter Miami, bukan cuma dirinya, hal ini pun sama persis seperti ungkapan Muller di tahun 2018 di mana Messi membuat tim berkembang dan perkembangan tim itu tidak membuat Messi terjatuh. Kehebatan Messi membuat semuanya jauh lebih mudah terutama dalam esensial mentalitas permainan. Saya menyaksikan bagaimana keindahan Leo bermain, dirinya bermain bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk tim, Messi berhasil merubah semuanya secara umum terutama dalam permainan, kepemimpinannya benar-benar membuat tim jauh lebih berkembang, pujar Muller. Pencapaian itu kemudian dirayakan oleh akun MLS dengan memposting perayaan gelar juara Inter Miami. Akun Twitter MLS juga memposting gol Messi seusai dengan laporan TYC Sports yang dinukil Bola Sportcom. Postingan gol Messi kemudian mendapatkan reaksi dari pemain Bayer Munchen, Thomas Müller. Masih dari TYC Schutz, sang pemain Jerman merayakannya dengan emoji tepuk tangan di jejaring sosialnya. Sepertinya cuma Muller yang selalu mengapresiasi perjuangan kepindahan Messi di Miami. Dirinya selalu memberikan respek tiap kali Messi cetak gol di Inter Miami, Dirinya sering merepos gol Messi dan memberikan ucapan selamat kepada Goat. Begitulah kekaguman Muller kepada Messi yang selalu berusaha berjuang untuk timnya, berusaha mengangkat performa timnya dan tanpa memikirkan gelar individunya sendiri. Terima kasih telah menonton!